Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan seorang Satpam Gelora Bungkarno Senayan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Hal ini butuh dari aksinya yang menganiaya seorang pemuda yang menanyakan soal sertifikat vaksin. Korban dan pelaku terlibat aduk mulut hingga berujung pengeroyakan yang mengibatkan korban babak pelur. Dilansir oleh Warta Kota Lev, Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Wisnu Wardana saat dikonfirmasi pada Kamis 5 Agustus mengatakan pihaknya telah menahan pelaku. Selain pelaku, polisi juga memeriksa sejumlah petugas keamanan lainnya, namun Satpam lainnya hanya dijadikan sebagai seksi. Pelaku dan beberapa Satpam terlibat pengeroyakan terhadap seorang pemuda bernama Zailani, 27 tahun. Beredar kabar bahwa akan ada proses mediasi antara kedua belah pihak, meskipun itu Wisnu memastikan akan terus melanjutkan prosedur hukum yang ada. Sebelumnya, kasus pengeroyakan terjadi pada Sabtu 31 Juli. Peristiwa yang menimpa Zailani itu bermula ketika pemuda tersebut menanyakan soal sertifikat vaksin kedua yang tak kunjung didapatkan. Zailani kemudian menelepon layanan 119 dan diarahkan menuju GPK Senayan. Sesampainya di sana, Zailani dicegah oleh petugas keamanan lantaran lokasi tersebut hanya diperuntukkan bagi warga yang menjalani vaksinasi. Namun hal ini malah menimbulkan adu mulut berujung pengeroyokan. Akibatnya korban mengalami babak belur. Pelaku dikenakan pasal 351 KHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Demikian hot topic kali ini, nanti kita teruskan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!